Direkturat Lalu Lintas Polda Maluku Direkturat Lalu Lintas Polda Maluku akan kembali memberlakukan tilang non-elektronik atau tilang manual menyusul banyaknya pelanggaran yang tidak terjangkau etle. Tilang manual yang akan diberlakukan yaitu pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem etle dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi atau pelanggaran berat. Sejumlah pelanggaran yang dapat ditilang secara manual meliputi pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm SNI, melawan arus lalu lintas, melanggar batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan runmore yang tidak sesuai spekteknya seperti spion, kenalpot, lampu utama, lampu rem, dan lampu penunjuk arah, dan runmore tanpa plat nomor polisi atau dengan plat nomor palsu. Menurut salah satu sumber di Ditlantas, Polda, Maluku, penindakan pelanggaran tilang manual tidak bisa dilakukan oleh semua anggota kepolisian, meskipun bertugas di Ditlantas ataupun Satlantas. Tetapi penindak adalah personil yang sudah memiliki surat keputusan penyidik atau petugas bersertifikasi penindakan dan pelanggaran, dan petugas yang berpangkat perwira lalu lintas. Tiga poin penting yang perlu masyarakat ketahui ketika mendapat tilang manual adalah petugas tidak menerima titipan dari pelanggar dalam bentuk uang, petugas wajib memberikan kode brifa kepada pelanggar, dan pelanggar wajib ikut sidang di pengadilan. Penindakan tilang manual tidak dilaksanakan secara stasioner, hanya menindak pelanggaran dengan sistem hunting patroli atau pelanggaran kasat mata. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan.